Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara muslimin dan muslimah Setiap muqmin wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah Oleh karena itu, hukumnya wajib untuk mengenal, mengetahui sifat-sifatnya serta tugas-tugasnya Menurut Abu Ya As-Sari Muhammad At-Tamimi, disebutkan bahwa malaikat adalah makhluk gaib Tidak bernapsu seperti manusia atau binatang Allah SWT menciptakannya dari nur atau cahaya Mengenal hakikat jasadnya, hanya Allah yang maha tahu Para malaikat tidak berjenis kelamin, tidak makan, minum, dan juga tidak tidur Para malaikat juga tidak pernah berhenti dari melaksanakan tugas-tugasnya Mereka senantiasa taat dan setia kepada Allah SWT Para malaikat juga tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan sekecil apapun Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat info-info menarik lainnya Juga like dan share jika video ini bermanfaat Jumlah para malaikat sangatlah banyak Setiap malaikat juga mempunyai tugas masing-masing Di antara para malaikat, ada yang bertugas dengan bersujud saja Ada yang sepanjang hidupnya menjaga arashi Dan ada juga yang ruku sepanjang hidupnya Bahkan pada setiap kejadian, ada malaikat-malaikat yang diberi tugas untuk menunaikan dan memeliharanya Dari ribuan malaikat, terdapat 10 malaikat yang wajib diketahui Berikut nama-nama malaikat mulia dan tugas-tugasnya Malaikat Jibril Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Terutama kepada Rasulullah SAW Malaikat Jibril disebut dua kali dalam Al-Quran Yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 97 hingga ayat 98 Dan Surah At-Tahrim ayat 4 Malaikat Jibril memiliki beberapa julukan seperti Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus atau Roh Kudus dan lainnya Saat menjalankan tugasnya, terkadang malaikat Jibril datang menyerupai laki-laki yang gagah dan tampan Ada kalanya para sahabat mendengar dan menyaksikan malaikat Jibril berdialog dengan Rasulullah SAW Malaikat Mika'il Tugas malaikat Mika'il yaitu mengatur kesejahteraan manusia Seperti menurunkan hujan, mengantar angin, kemudian membagikan rezeki dan mengatur kesuburan tanah, tumbuh-tumbuhan serta hewan yang ada di muka bumi Malaikat Isrofil adalah malaikat yang akan meniup sang kakala pada hari kiamat Walaupun namanya tidak disebut di dalam Al-Quran Malaikat Isrofil merupakan malaikat pertama yang kelak dibangkitkan pada hari kiamat Malaikat Isrofil sebagai salah satu dari empat malaikat utama Yaitu malaikat Jibril, malaikat Mika'il, dan malaikat ma'ud Malaikat Isroil Malaikat ma'ud bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk manusia Dan membawanya ke tempat yang semestinya Malaikat ma'ud ini juga dikenal dengan nama Isroil Malaikat Munkar Malaikat Nakir Kedua malaikat ini bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di dalam kubur Keduanya datang dengan wajah yang seram dan menakutkan Bagi orang-orang yang mati membawa dosa dan hati yang tidak selamat Sebaliknya, wajah yang mereka tampilkan sangat indah dan menyejukkan terhadap mereka yang wafatnya Husnullah Khotimah Malaikat Rokib Malaikat Atid Para ulama menjelaskan bahwa Rokib dan Atid ini adalah dua sifat yang dimiliki oleh malaikat pencatat amal perbuatan Bukan sebagai nama dua malaikat Malaikat Atid memiliki tugas yang sama dengan malaikat Rokib, yaitu mencatat amalan manusia Namun, malaikat Atid ditugaskan mencatat amal perbuatan buruk manusia Malaikat Rokib dan malaikat Atid senantiasa mengiringi manusia di mana saja manusia itu berada Dan kemana saja manusia itu pergi Jumlah malaikat ini sebanding dengan jumlah manusia sepanjang zaman Malaikat Malik Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat Zabaniah di neraka Tugasnya yaitu menjaga neraka dengan penampilan yang sangat menakutkan dan mengerikan Malaikat Ridwan Malaikat Ridwan bertugas sebagai penjaga pintu surga Penampilan malaikat Ridwan sangat menawan dan menyenangkan bagi para penghuni surga Tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis sahih mengenai kejelasan namanya Namun, terkadang nama malaikat Ridwan di ucapkan dengan nama Rizvan oleh orang Persia, Urudu, Pasto, Tajik, Penjabi, Kasmir, dan bahasa lainnya yang terpengaruh oleh bahasa Persia Sementara di Perancis disebut sebagai Redwan Nama ini cukup populer bagi kaum muslimin di Eropa Malaikat Ridwan juga biasanya kerap dikaitkan dengan malaikat Malik Wawahu alam biswab Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!